Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A. Jambi mengalami overkapasitas, yang saat ini berjumlah 1.404 orang, yang seharusnya 517 orang. Untuk sementara ini, penghuni warga binaan belum bisa dipindahkan ke Moro Jambi, dikarenakan gedung belum selesai. Jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A. Jambi masih melebihi kapasitas. Saat ini warga binaan Lapas berjumlah 1.404 orang, sementara kapasitas sebenarnya hanya 517 orang. Kepala Lapas Kelas 2 A. Emanuel mengatakan ini merupakan jumlah yang over sekitar 300 persen. Untuk mengatasi overkapasitas ini, Emanuel mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, agar kasus-kasus kecil tidak usah diangkat dan diselesaikan secara kekeluargaan saja. Sementara itu, di Lapas Kelas 2 A, bermayoritas binaan dari kasus narkoba, kasus kriminal, dan kasus tindak pidana korupsi yang berjumlah 60 orang. Selain itu, untuk warga binaan Kelas 2 A belum bisa dipindahkan ke Moro Jambi, dikarenakan gedung yang dipangun belum selesai. Kepala Lapas Kelas 2 A, Emanuel mengatasi ke Moro Jambi itu 317 orang, sementara sekarang ini sudah 1.404 orang. Sudah overlock sebesar 300 persen dari kapasitas yang ada. Itu tidak ada. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!